selamat menikmati pada peta sih ini namanya sungai Cibalok ya teman-teman gak tau bener apa enggak nah untuk real keretanya berada di atas sana disini sedang ada proyek pengeburan nantinya akan dibuat semacam dinding penahan di area sungai ini agar lebih aman ya jembatan di sungai ini juga sudah ada penambahan karena kalau jalur ganda berarti butuh rail bed yang cukup lebar juga oke kita zoom untuk melihat bagian dalamnya nah teman-teman terlihat bata merah sebagai penyusun struktur jembatan lama pada zaman dulu ya khas sekali konstruksinya kalau dilihat-lihat susunan bata merahnya terdiri dari beberapa lapis ya gak cuma satu atau dua lapis saja kualitas bata merahnya juga saya kira ini kualitas terbaik duh sampahnya stop ya membuang sampah ke sungai selamat menikmati 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 nah ini memang bekonya lagi sibuk mendah-mendahin besi buat penahan tepian dinding ya kita lanjutkan trekking ke arah batu tulis nah bekas kuing-kuing bangunan rumah warga masih terlihat disini sebenarnya enggak tegas bisa lihatnya tapi ya mau gimana lagi ya tanahnya mau dipakai sama yang punya setelah gundukan balas yang tadi itu ya di sini realnya enggak dibongkar mungkin karena masih layak karena jalur barunya ada di samping kiri dari arah paledang atau mungkin belum dibongkar aja kalau di bagian ini sih saya pikir enggak ganggu proyek ya ngirit biaya enggak dibongkar juga enggak masalah kayaknya nah sebelum memasuki JPL 7 disini juga terlihat alat berat yang masih merotakan tanah ya untuk jalur barunya dinding penahan saya lihat sudah dibuat dari mulai viaduk jalan pahlawan tadi jadi sekarang fokus di perataan rail bed kalau untuk daerah sini ini kondisi di area JPL 07-nya di Jalan Layung Sari 3 udah benar-benar bersih dari bangunan liar pos JPL dan pintu perlintasannya juga terlihat baru karena sebelumnya pintunya masih berjenis manual dan dijaga swadaya oleh masyarakat ini mah udah benar-benar di babak habis teman-teman ini warga sedang naik barang-barang bekas yang masih bisa dijual ya coba lihat ya Tuh kan udah benar-benar rata ini lumayan ngeri juga jadi saya serasa perjalanan di reruntuhan bangunan korban gempa ini benar aslinya nih padahal sebelumnya disini tuh penuh sama bangunan-bangunan warga ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya karena kalau saya lihat masih fokus di bagian bawah sana calon jalur barunya juga belum terlihat di area sini posisi tanahnya belum diratakan tuh masih di bawah di sini juga masih dalam tahap pemangkasan gundukan tanah nih teman-teman sudah kelihatan lebar ya untuk rail bednya nanti kita coba naik ke atas bagaimana view dari atas sekarang saya berada di atas ya view di sini itu sangat jauh sekali ya bahkan bisa sampai ke sinyal muka yang tadi pokoknya mantep ini kalau untuk hunting kereta api ya jalurnya juga berkelok-kelok nah itu disana sinyal masuk stasiun batu tulis dari arah bogor paledang asli ini kalau bikin video kereta melintas durasinya panjang sekali walau hanya satu kereta melintas ya jalurnya mengikuti lereng lembah sungai Cisadane makanya ya seperti ini ya berbelok-belok terus di sampingnya lembah karena sudah masuk waktu istirahat jadi di area ini terlihat sepi ya alat-alat berat juga terlihat enggak beroperasi gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati